Jangan lupa subscribe channel youtube TVRI Bung Kulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Balik lagi di opini oboran pagi ini masih dengan tema yang sama, yaitu Meniti Asa di negeri Sakura bersama dengan Bang Jemi. Bang Jemi, kalau untuk cuaca di Bung Kulu akhir-akhir ini gimana, Bang? Kalau lagi panas, panas banget ya. Kalau lagi hujannya kenceng banget. Panas-panas banget, kalau hujannya hujan banget. Tapi beda ya tentu ya, cuaca di Bung Kulu dan juga di Jepang. Pasti ada kayak kultur sejabat ya, Bang Yon? Iya, enaknya di sana itu ada 4 musim sih. Ya, per 3 bulan sekali udah pergantian musim. Sekarang lagi musim paling enak. Apa tuh? Musim Sakura, semi. Oh iya, makanya kan kalau negara Jepang itu terkenal dengan negeri Sakura. Sekarang lagi musim Sakura. Lagi musim Sakura itu. Oke, untuk Bang Jemi dan juga pemirsa di rumah, yang hari ini punya aktivitas di luar rumah, harap diperhatikan baik-baik. Karena kita punya informasi ini terkait dengan perakiran cuaca yang sudah kami terima dari BMKG di 9 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Bung Kulu yang mulai berlaku pada hari ini. Dan berikut cuplikannya untuk Anda. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Oke, kalau Bang sendiri, favoritnya musim apa kalau di sana? mungkin karena di Indonesia nggak punya ya itu salju iya sih tapi emang dingin-dingin banget ya sampai minus 9 kita aja 16 aja mungkin AC tuh udah dingin banget ya apalagi disana sampai pakai baju berlapis-lapis berarti iya dia harus pakai kalau misalnya punya gigi bolong itu pasti nyeri banget kalau ada patah kaki itu nyeri banget apalagi kalau sinus udah pasti terus itu batuk berarti kondisi tubuh juga berpengaruh ya kalau misalnya terlalu dingin ya dan bibir harus pakai lip gloss kalau nggak pasti pecah Oh iya ya karena terlalu dingin tadi ya pakai lagi apa penghangat itu ada tambahan alatnya taruh di perut jadi kalau enggak pasti masuk angin parah gitu emang sih kalau kita belum terbiasa ya pasti ada aja kendala ya mungkin bagi kita yang orang Indonesia pengen ya karena kita belum merasakan bagi orang sana itu kayak hal yang enggak enak sebenarnya kalau panas di sana paling tinggi berapa sih kalau semua? biasa 40 saja panasnya luar biasa panas banget ya kalau panas-panas banget dingin-dingin banget disana ya panas-panas banget kalau di kita mungkin udah panasnya luar biasa ya kita aja 30 aja udah geluh banget ya apalagi 40 luar kan habis 40 itu panasnya jadi dingin-dingin banget panas-panas banget jadi mereka paling senang emang di musim semi ya kalau semi semuanya stabil stabil terus juga di kalau musim gugur pun dingin sebenarnya anginnya kencang kalau sekarang itu enak ya normal kita lah iya sejuk ya Oke mungkin untuk Bang Jemmy ada hibauan kepada masyarakat apalagi kan cuaca bengkulu nih nggak nentu ya kadang hujan panas mungkin lebih ke minum vitamin ya vitamin terus juga jaga kondisi ya terus banyakin olahraga walaupun saya sendiri juga agak jarang tapi emang kalau menghibah kepada masyarakat itu yang baik-baik tentunya ya dan memang sekarang tuh kondisi bengkulu tuh kadang nggak nentu jadi memang untuk pemirsa di rumah harap berhati-hati juga kalau misalnya keluar cek dulu nih perkiraan cuaca takutnya hujan ketika memang mau jalan-jalan atau hiling kan jadi terkendala gitu Oke mungkin saya kami jeda dulu kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini